Akhirnya, udang muncul di balik batu. Tire terselubung telah terbuka. PSHT menjadi badan usaha. What? Siapa yang tidak kenal dengan PSHT? Persaudaraan Setia Hati Terate, organisasi pencaksilat terbesar di Indonesia. Yang berdiri sejak tahun 1922 di desa Pilangbangu, Madiun. Dengan anggota yang jutaan. Baik yang sudah menjadi warga, maupun yang saat ini sedang menempuh latihan sebagai siswa. Yang nampak nothing tulus, nampak sangat luhur, ternyata mampu menghipnotis kita semua. Rupanya punya maksud tersembunyi. Alhamdulillah, akhirnya, kini terkuat sudah. Setahun yang lalu, Mas Tris pernah mengingatkan kepada kita semua soal ini. Mari kita simak bersama pernyataan Mas Tris di dalam video YouTube berikut ini. Kita akan mencari di sini nama channelnya Pejuang Keadilan. Dan kita klik di sini dengan judul Pintu Masuknya Wiji. Simak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat dulurku, saya ingin sedang sana. Masih gak tahu Atau gak mau tahu. Mereka itu hanya ngurusi kepentingannya sendiri. Sampai diperalat loh. Mereka hanya ingin memiliki aset PST. Mereka sendiri loh yang pengen. Kalau pada pokokan itu miliknya Yayasan. Bukan milik PST. Yayasan itu siapa? Yayasan itu pembinaannya. Umpomo mereka menang. Harap dikaino sampean. 29 miliar loh. Hakek nih. Umpomo pada pokokan agung dikaino sampean. Wani melebut lah. Lur peluang di Isatrate begitu besarnya. Andaikan semua kebutuhan baju silat seluruh dunia sabuk, partuarga, kaos-kaos diproduksi di satu tempat terus disalurkan ke kooperasi. Tidak boleh ada yang jual selain kooperasi. mbohoho. Akeh lor. Lur. Tokoh-tokoh sampean sudah beberapa yang punya. Nunggu keputusan akhir nunggu inkrah. Nek monggong tak terah kalah kembali. Yonek gak telat. Yonek gak lawangnya harus ditutup. Yonek gak dipecat disiat. Yonek diterima. Tapi sebaliknya Yonek Jakarta menang. Pengudianan Mungkin geleng pelebu. Kenapa? Mayoritas kok gini. Ini organisasi. Kebunuhan orang. Dan yang kedua ini soal keyakinan. Ini soal akidah. Mungkin kok mungkin. Rekonsilasi. Pelaku Dewi Waiwai lah. Ini sampe narapu gabungku ini. Endang. Masih terhormat. Ini masuk saya itu. Gak kangen tak mulai setan ini pada pohon agung. Gak pengen bunga bareng tak. Esat rata aja ya. Waktu berjalan terus lor. Jauh sampe telat. Ini anong sulutan. Kita siap bantu. Wiskun wai. Salam pesudaraan Wai. Assalamualaikum. Dengan tegas Mas Tres mengingatkan kepada kita bahwa potensi di SHTRT ini begitu sangat besarnya. Andaikan kebutuhan baju seragam sakral atribut PSHT kaos PSHT itu di seluruh dunia diproduksi dalam satu pabrik dan tidak boleh ada orang lain ikut memproduksinya. Wow! Berapa potensi keuntungannya? Tentu saja pengelolaan PSHT secara tradisional tidak akan bisa melakukan itu. Kecuali yang mampu melihat peluang. punya modal tau caranya dan tentu saja tega. Ini yang membutakan. Nggak percaya? Inilah buktinya. NIB Nomor Indo Berusaha Badan Usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS Online Single Submit Mau usaha apa coba? Mari kita cek lagi. Siapa yang mendaftarkan PSHT sebagai badan usaha ya? Ternyata badan usaha ini didaftarkan oleh email atas nama MR titik taufik 1332 e gmail dot com Wallahu alam bisawab Hanya Allah yang mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Sudahlah dulur mari kita sudai semua. Secara organisasi puncer ataupun pusat matiun mayoritas dan bukankah sudah sepakat untuk menguji kebenaran versi masing-masing di pengadilan. Faktanya puncer atau pusat lah yang dimenangkan oleh pengadilan. Carilah pintu masuk dari mana saja dengan bahasa ketulusan tentunya. Kita sambut satu abad dan segera kita bisa berteriak bersama-sama. SH Trate Jaya! SH Trate Jaya! SH Trate Jaya! SH Trate Jaya! 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 Jaya!